Pada pengumpulan laporan awal dana kampanye pada 23 September lalu, ada salah satu partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU hingga batas waktu yang telah ditentukan. KPU Kabupaten Pati mengakui jika parpol yang bersangkutan terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye. Parpol yang bersangkutan dalam hal ini adalah Partai Amanat Nasional baru bisa hadir dalam penyerahan laporan awal dana kampanye pada pukul 9 malam. Sementara KPU Pati sudah mengumumkan jika batas akhir yang ditentukan adalah pada 6 sore. Akibatnya, PAN kini terancam dibatalkan dalam kepersetaan pemilu. Namun untuk sementara, KPU Pati tengah melaporkannya ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI guna bahan pertimbangan. Kemarin kita sudah menerima laporan awal dana kampanye yang disyaratkan oleh undang-undang di setiap partai politik melambat pada tanggal 23. Karena tanggal 23 ini sebagai awal dari kampanye harus menyerahkan laporan awal dana kampanye yang didalamnya adalah rekan yang khusus dana kampanye. Beberapa partai sudah menyampaikan, kecuali memang ada satu partai yang tidak menyerahkan, yaitu PAN. PAN kita minta koordinasi dengan yang di atasnya. Karena ketentuannya kalau tidak menyerahkan pada tanggal 23, maka dibatalkan sebagai peserta pemilu. Ini yang efeknya ini yang harus dikoordinasikan. Karena kita juga laporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat terkait dengan ini. KPU Pati menegaskan jika syarat partai politik untuk mengikuti pemilu adalah dengan menyerahkan laporan dana awal kampanye. Hal tersebut tertuang dalam peraturan KPU. Aksandar Rajay, Simangla TV melaporkan.